Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa warga diserahkan, warga diresahkan maksud kami dengan teror perusahaan kendaraan yang dilakukan pria tak dikenal di Batang, Jawa Tengah. Sebuah ambulan serta dua mobil warga dirusak, dihantam dengan batu. Kepala desa turun tangan menangkap pelaku perusahaan. Mobil siaga ambulan desa Lebo rusak parah akibat dilempari batu. Tak hanya kaca dan bagian bodi kendaraan yang penyok, bagian dalam mobil juga dicongkel dan dirusak. Pelaku juga merusak kantor balai desa Lebo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Mobil yang baru dua bulan dibeli oleh pemerintah desa, ternyata dirusak oleh seorang pemuda warga desa tersebut. Mendengar suara berat-berat di balai desa, yaitu mobil. Terus langsung saya meluncur ke lokasi, masih ada pelakunya. Setelah ada tangan saya, pelaku lari dan saya kejar. Saya minta bantuan warga untuk membawa bergol. Dan akhirnya pelaku saya tangkap dan sekarang sudah saya amankan di polsai kriseng. Namun tak hanya melakukan pengerusakan di kantor desa, pelaku juga melakukan pengerusakan di rumah-rumah dan kendaraan warga. Tiga kendaraan dan kaca rumah pecah akibat pula pelaku. Awalnya kan jam lima, jam lima terus pergi, nah itu tangga sebelah Mbak Hori, terus kesini lagi, ngelempar lagi. Lempar pakai apa sih Pak? Pakai batu batas. Menurut kepala desa, pelaku pengerusakan diduga mengalami stres. Pelaku kerap bertingkah aneh setelah ditinggal oleh istrinya beberapa waktu lalu. Namun sebelumnya pelaku tak pernah melakukan pengerusakan. Pelaku diringkus oleh kepala desa dibantu bersama warga dan diamankan ke Polsek Gringsing. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.